Intro Ratusan supporter tim nasional Indonesia menjamuri kawasan bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan kemenangan Indonesia dalam SEA Games 2023 di Kamboja. Diketahui tim nasional Indonesia U22 berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Indonesia akhirnya berhasil memutus penantian medali emas SEA Games yang sudah berlangsung selama 32 tahun sejak SEA Games 1991 Manila. Ratusan supporter tim nasional Indonesia memadati seputaran bundaran HI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat untuk merayakan kemenangan tersebut. Para supporter datang dengan berkonvoi mengendarai sopeda motor dari berbagai daerah sekitar Jabodetabek. Mereka membawa bendera merah putih perukuran besar yang dikibarkan sembari mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, hial-hial kemenangan pun disuarakan kuat-kuat oleh para supporter yang mengaku bangga lantaran tim nasional Indonesia bisa meraih medali emas setelah 32 tahun lamanya. Sejumlah kelompok supporter juga menyalakan flair berwarna merah dan merah muda sebagai bentuk eforia atas kemenangan tersebut. Salah satu supporter tim nasional Indonesia, Mohamed Rio, mengaku bangga melihat performa tim kebanggaannya itu meningkat saat bermain sepak bola. Para supporter yang mengelilingnya pun sontak ikut berteriak dan menyuarakan kebanggaannya menjadi anak Indonesia. Rio berharap Indonesia kedepannya bisa terus mengikuti ajang bergensi hingga bisa tembus ke perhelatan piala dunia. Sementara itu, akibat supporter tim nas Indonesia yang tumpah ruah, harus selalu lintas di seputaran kawasan Bundaran HI pun sempat tersendat. Beberapa perat gabungan baik dari kepolisian, TNI, Dishub, dan Satpol PP pun bersiaga untuk mengamankan aksi eforia tersebut.